Siapkan beras ketan yang sudah dicuci, ini sebanyak 300 gram Dan ini akan saya masak seperti memasak nasi pada umumnya Di sini saya akan bikin bumbu masakan orang HK Ini resep dari ibu mertua Dan di supermarket saya tidak pernah melihat ada bumbu ini Ini mungkin orang muda sekarang tidak mengerti dengan bumbu ini Cara membuat bumbu ini cukup gampang, hanya siapkan 3 bahan Nah oke, ini sudah matang Kemudian ini akan saya pindahkan ke tempat yang lebih besar Ini akan saya dinginkan dulu Nah ini ketannya sudah benar-benar dingin Dan ini akan saya tambahkan, ini ada ragi buat tapai ya Ragi 1 butir Ini akan saya haluskan terlebih dahulu Kemudian saya campur yang rata Jadi seperti kita bikin tapai Jadi ini dicampur yang rata Kemudian ini akan saya pindahkan ke tempat yang lebih kecil Ini ditutup yang rapat Supaya tidak terbuka Dan ini akan di fermentasi selama 3 hari Dan ini simpan di tempat yang dingin Sesudah dibungkus dengan plastik Nah oke, ini sudah 3 hari saya simpan Ini akan saya coba buka Kita lihat ini jadi gimana hasilnya Nah ini sudah keluar air Nah seperti tapai ya Ada airnya Baunya wangi Ini akan saya coba makan Ini boleh langsung dimakan ya Manis ya Manis tidak asam Nah ini belum selesai prosesnya Di sini akan saya tambahkan ini 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 apa namanya Angka ya Kalau orang Chinese bilang angka Bahasa Indonya apa ya Saya tidak tahu ya Kalau teman-teman yang tahu Bisa komen ya di bawah Ini Akan saya haluskan dulu Ini angkanya Ini sebanyak 1 sendok makan Jadi pakai tumbuk saja Mau pakai giling juga boleh Nah oke Ini sudah halus Ini angkanya Campurkan ke Beras ketannya Ini dicampur yang rata Nah seperti ini Ini belum jadi ya Belum bisa dimakan Jadi ini akan dimasukkan ke botol Botol ini harus dalam kondisi kering Tidak boleh lembab ya Nah ini akan saya tutup Ini dilapis dulu dengan plastik ya Nah kemudian ini akan saya masukkan ke kulkas Ntar nanti lihat ya hasilnya jadi apa Ini masukkan ke kulkas dulu beberapa hari Saya akan tempel tanggal buatnya Ini simpan di kulkas dulu Nah ini akan saya simpan di kulkas dulu Kita tunggu lagi beberapa hari Nah ini ya teman-teman Sudah saya simpan selama 1 minggu di kulkas Warnanya lebih merah Dan ini sudah bisa dibuat Untuk bumbu masakan Jadi ini saya coba ya Rasanya itu manis tidak asam Kalau asam itu berarti gagal Nah ini bagus Ini bisa untuk buat tumisan sayur Buat nasa labi-labi Mau masak dengan ikan juga boleh Oke ya teman-teman Sekian dulu video saya Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye